hai 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 that's a fucking crazy Hai kenapa itu lagi happy ya gitu juga itu lagi hype gitu nggak tahu kenapa kenapa gitu jadinya crazy itu kenapa ya temen gua tuh banyak yang lakuin gitu cringe parah gitu gua ngeliat temen kelas gua kayak gitu anjir miris koneknya tak ada yang lebih cringe daripada gua gitu anjol ini ya ya Hei guys welcome to the Bumpaw and welcome back to Meme time Oke Meme time hari ini kita akan melihat Meme lagi kan lagi dan lagi gitu oke bahwasa-bahasa lagi at tunggu sebelum kalian nonton video ini kan klik subscribe dulu di bawah dan sama klik like-nya jika kalian sudah melakukan itu kalau bisa share ke teman-teman kalian jika kalian mau Oke thank you yang mudah subscribe udah lanjut let's doing Meme Oke sini live video yang kita akan reaksikan itu adalah dari akun Instagram Bang Tawa gua gonta ganti karena kadang bosen juga ama Meme-meme yang kayak gitu makin kurang coy Oke langsung aja apa bahasa-bahasa let's quick kita ngeliat Meme Oke dari Meme yang pertama dari Bang Tawa ya jadi cowok tuh minimal tinggi badan 165 ke atas kulit dibawah 165 mending jadi kuman aja jadi kuman kalau dibawah 165 siapa tinggi 100 dibawah 165 kuman ngeliat-kuman aja Hai what the hell my kenapa jadi kayak gini ini iklan menurut kalian siap yang salah Oke siapa salah kita lihat hai 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 itu enggak pantas gua tampilin hai 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 Oh shit gua bisa komen antara yang salah menurut gua orang orang yang lewat tadi coy karena all right all right iPhone 11 retak ini kenapa bisa retak gini woi what the hell iPhone 11 ini real iPhone 11 gimana gitu kayaknya real iPhone 11 belakang kaca tetepetak ya miskin itu bergetar ranying haa lucu bayangin aja cewek lu ngetik sambil nangin sedangkan lu baca sampai ngantuk gua pernah ngerasain Hai I always jomblo every fucking day lima tahun gua jomblo ini Jonas apa sih sumpahnya jelas ini adalah tak otak orang yang melak mengklakson di lampu merah pada lampu hijau Gorodanya lah itu siapa yang selalu seperti itu ya entah kenapa gitu kadal baru hijau dan ngetin yang gitu peta helmet kayak santui hidup santui gitu hidup gue gitu ya bakalan tetap jalan juga nggak usah dibel juga gitu asa terangkat warisih gitu juga terlalu lagi enaknya motor kartu baru aja hijutin dari belakang kan inginku lempar granat dari belakangnya saya Duda mencari istri yang setia Oke seksi memuaskan dan cantik gaji 30 juta word uang salon 5 juta setiap tiga bulan keluar negeri pekerjaan DJ dan bisnis online DJ Oke umur gua 25 tahun gua pengusaha sukses gua punya sawah 77 hektare dan sapi gua ada 179 ekor gitu utamakan cara yang super cantik super seksi yang pasti perawat tidak menerima TKW apalagi yang janda minggu dulu ya gua ganti janda anjay udah melek gini udah jadi orang paling kaya siapa yang mau silahkan kontak orang ini orang paling ingin gua ngomong apa sih enggak jelas sumpah ya siapa yang mau halo halo ini ada si anjing berantem what the hell stand up comedy padang dari padang tapi ngomongnya gua lu saya dong dari Bandung lebih kota tapi bicaranya saya kamu aku kau orang maneh Hai siasok didikai nggak lihat udah kamu udah Oh 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 Kenapa jadi gelut anjing gelut gitu hidup santui kamu ketika sudah terbiasa tersakiti hidup tak live yang lain nangis gitu ya san saja gitu berdoa amat karena udah sering tersakiti kasihan gitu kecil-kecil tersakiti gitu tersesat tiga hari di perbukitan saat itu ke timsar nenek my trip my adventure waktu sering nonton tv-nya tersesat tiga hari di perbukitan saat itu temukan timsarnya kebayang ngasih ini kebayangin ini nge-nge-nge teriak my trip my adventure gitu padahal dia gilang itu dia nggak sadar dirinya ngilang apa gitu ya selama ini tertidur di mana ini tiga hari tersesat gitu di perbukitan my trip my adventure dan dia banggar dengan yang terus kesesatannya dia gitu lah dia tersesat itu bangga gitu my trip my adventure gitu hidup santuy makanya udah tua jursku gitu udah santuy ini apa gue gue pernah kayak gini tapi nggak nyampe kepala-kepala mentok di kaki layak di kaki mentoknya mencedek gitu mencedek itu kayak ya kayak gini gimana ya bermotif gitu pijang goyeng hubul ciumcum ini adalah definisi orang alai perkenalkan nama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pernah ketemu orang dia mesen ayam eh itu ayam goyeng da'ah males langsung pasrawoy kenapa udah tahu nggak lucu gitu kenapa udah tahu lu aku nggak lucu kenapa lucu gitu ayam goyeng gitu terinspirasi dari pijang goyeng anak alai alai banget bubul ciumcum gitu bubul saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kemarin ketemu alai dia mesen makanan Mbak pesan apa ayam goyeng ini adalah ngapa nih cowok di saat tahu rumahnya pacarnya kosong Oke kita lihat hai 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 musiknya Naruto koperek hati-hati uh ninja hahaha GG GG ini still run gitu nggak pernah berhenti selalu ngejar apapun itu gigi kenceng bet gitu larinya Anjir no skip gitu peringatan asap ini mengalami ketampanan ku anjir 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 tampan banget wadah dia aja paling beda nih demo apa nih apa ini jangan pernah mempercaya orang yang udah menyakitin kamu lebih dari dua kali karena yang pertama itu peringatan yang kedua itu pelajaran dan selanjutnya itu berarti kamu goblok dan sini dari sini paham zeng yang lucu fingerprint di SMK n2 adiwena terhubung ke HP orangtua kedua siswa terpantau jadi kalian yang suka bolos sekolah berhenti Woi sekarang udah ada fingerprint di sekolah ini jadi yang pengen-pengen bolos nggak bisa fingerprint gitu udah udah tahu orangtua ya yang lebih untung itu orangtua nggak bisa memakai teknologi coy itu untungnya yang nggak bisa orang punya pakai HP gitu kan untung tapi kalau bisa pulang-pulang kalian kalau dari KR pasin adanya anjir pulang-pulang langsung kalian kandung usir dari rumah dulu Kiwita pernah tertawa lepas belum akhirnya saling melepas bocil bocil Hai Woi bocil bocil tuh pinter gitu merangkai katanya entah kenapa masih masih bocil gitu pinter dan rasanya maka maka kata-kata nungguin kamu putus sama pacar kamu itu kayak nonton adu baik adu layangan udah lama banget nunggu pas udah putus aku bersatu ternyata yang ngejar bukan aku doang that's true tapi enggak sih otomatis kayak plako lalu berkata apa sih gua ngomong nggak jelas dari tadi ini melakukan aku aku tak akan memberi ucapan apapun walau aku tahu bahwa hari ini adalah saya ulang tahunmu karena sungguh aku benci melihat memenuhi ketak bersamamu ini bocil pinter buat ngerangkai kata nanti gedenya jadi apa anjir kecil-kecil gini udah pinter rangkai kata gitu jadi pui sini jadi apa namanya ada nah di langit yang kau tetap ada rindu yang ku titip anjay kata-katanya udah udah-udah udah terlalu Hai gitu katanya kok dia bisa berpikir seperti itu gitu loh bocil bocil kayak gini tuh udah bisa berpikir seperti itu what the hell jadi senpo ini ih anjing udah mata ini ya Oke apa ini guru fisika gue juga ini udah-udah kayak gini-gini itu ke opening gua tadi what the hell stop it make this kenapa lagi hype-hype yang banget joget-joget ini yang joget krim cingin men kenapa lagi HP kok di sekolah gua itu saat teman-teman sekelas gua ngelakuin itu udah gua merasa miris gitu nyata nggak nyata bukan gua sendiri yang krim sedi dunia sebanyak krim sih jadi gua nggak merasa spesial ya udah krim segitu juga gigit gini lu salahnya dulu gini sungguh aku merasa-rasa gitu trending-trending gitu-gitu aja isinya joket nggak jelas gitu Nah udah guys segitu dulu video dari gua ateng kibat yang udah nonton sampai habis ya I hope you like it dengan konten-konten gua seperti yang kayak gini gitu loh always update setiap minggu Hai nunggu depan tapi lebih cringe Oke nah guys thank you for watching this video don't forget to like comment share and subscribe dan jangan lupa follow gua di Instagram at resta pergat 32 hey guys thank you for watching this video and goodbye you